BISMILLAHIRAHMANIRAHIM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalam ala rasulillahi amma ba'du Pemirsa Kita kembali lagi di acara kisah teladan Seperti biasa Kita akan menceritakan Kisah-kisah kepahlawanan Dari para Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wassalam Dimana insya Allah nanti Setelah kita mendengarkan kisahnya Semoga saja kita akan mendapatkan sebuah Keteladanan yang bisa kita terapkan Dalam kehidupan kita sehari-hari Pemirsa Hari ini Di kesempatan kali ini Kita akan mengisahkan Sosok sahabat yang muliah Sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Bahkan Beliau Termasuk Salah satu orang yang beruntung Yang sudah dianggap sebagai Anak Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Siapa lagi Tak lain Dan tak bukan Beliau adalah Zaid bin Harisah Pemirsa yang diramati Allah s.w.t Kalau kita bercerita Berkaitan dengan Zaid bin Harisah Itu contohnya Wuhh Wajang Tapi kita akan ringkas di kesempatan kali ini Bagaimana perjalanan hidup Zaid bin Harisah Ya dari kecil Sampai Ya malekat maut Menjemput nyawanya Pemirsa yang diramati Allah s.w.t Beliau seorang mujahid Yang gagah berani Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Ya Pernah mengatakan Demi Allah Zaid bin Harisah Pantas Untuk menjadi seorang pemimpin Dia adalah orang yang paling Aku cintai Maka nanti ada julukannya Zaid bin Harisah itu Dijuluki dengan Zaid al-Hub Zaid yang dicintai Ya maksudnya adalah Dicintai oleh Rasulullah s.w.t Bahkan dulu ketika di masa jahiliyah Zaid bin Harisah juga pernah Ya diganti namanya Menjadi Zaid bin Muhammad Ya setelah itu Allah s.w.t Ya membantah Ya tidak boleh Memanggil Ataupun mengganti nasab Ya seseorang menjadi Keselain ayahnya Pemirsa yang rahmat Allah s.w.t Kisahnya dimulai ketika Zaid bin Harisah masih berusia Sangat kecil Masih berusia Kurang lebih 8 tahunan lah Dan beliau ya Dibawa Berangkat Oleh Suqda bin Tisa'labah Nah berangkat untuk mengunjungi Ya itu sebuah kaumnya Ya ini Bani Man'an Nah dia membawa Serta ya Yaitu anaknya Yaitu Zaid bin Harisah Nah Pemirsa yang rahmat Allah s.w.t Nasib Ya sudah mendekati Kampung Ternyata Ya Rombongan mereka pun Ya diserang Oleh Bani Al-Qain Ya Bani Al-Qain ini pasukan berkuda Kemudian menyerang mereka Sehingga mereka merampas Ya Anak-anak perempuan dan anak-anaknya Wah Dijadikan tawanan Kemudian Ya Dilelang Dijuhal Untuk dijadikan Seorang budak Ya atau diculik Kalau bahasa kita yang sekarang Pemirsa yang rahmat Allah s.w.t Akhirnya pun Ya Tersliplah satu nama Yang ditawan oleh Orang-orang dari Bani Al-Qain Yaitu Zaid bin Harisah Nah Pemirsa yang rahmat Allah s.w.t Akhirnya Zaid bin Harisah pun Dilelang Ditaruh Dipajangan Di sebuah pasar Yaitu namanya Pasar Ukaz Nah Pasar Ukaz ini Menjadi pusat perbelanjaan Orang-orang Bani Apa ya Orang-orang Kres Wah Dilelang Ini ada budak Ini dibarisin Ayo yang mau beli Ayo Ayo murah Ayo lihat aja nih Lihat ya Mana yang kira-kira cocok Nah Lihat aja barangnya Kalau bagus silahkan bawa pulang Oke Mari Dijual lah Salah satunya adalah Zaid bin Harisah Dan di kesempatan itu Pemirsa yang rahmat Allah s.w.t Ada seseorang laki-laki yang bernama Hakim bin Hazam bin Kuwailid Beliau pun Beliau pun Sedang berbelanja Dan melihat Dan tertarik dengan beberapa Budak yang dijual di pasar tersebut Pemirsa yang rahmat Allah Kemudian diperhatikan dia Cocok juga nih budak nih Ini berapa harganya Ini berapa harganya Tawar-menawar Tapi hati Dari si Hakim tadi Tertujuk pada Seorang anak yang bernama Zaid bin Harisah Karena nampaknya ini cerdas nih bocah Ini anak ini Wah Kalau dijadikan budak ini Gak rugi nih Kalau dibeli Akhirnya dibeli Dengan harga 400 dirham Wah Akhirnya dimaharin 400 dirham Zaid bin Harisah pun Dibawa pulang Ketika sampai di rumah nih Pemirsa yang diramati Allah s.w.t Ya karena dia habis Memborong budak Jadi Jumpa dengan bibinya Khadijah Binti Kuwailid Nah Ini Khadijah ceritanya nih Pemirsa yang diramati Allah s.w.t Ya belum Menikah dengan Rasulullah s.w.t Ceritanya nih Jadi Kemudian Hakim pun Ya berkata kepada bibinya Kebetulan Khadijah ini adalah bibi Dari si Hakim tadi pemirsa Yang diramati Allah s.w.t Kemudian dibilang Bi Saya baru beli Budak nih Ya ada beberapa budak nih saya beli Silahkan nih Kalau kamu mau Pilih aja salah satunya nih Ditawarin nih budak Khadijah pengen memperhatikan Perhatikan satu persatu Ah ini nih nih Kayaknya satu nih bagus nih Aku pilih yang ini aja dah Kayaknya cerdas nih anak nih Ya dipilih lah Ya pemirsa yang diramati Allah s.w.t Ya Zaid bin Harissa Wah Akhirnya Zaid bin Harissa pun Menjadi budak dari Khadijah Pemirsa yang diramati Allah Nah Beberapa Dekade waktu pun berjalan Ibu dari Zaid bin Harissa Terasa sedih Karena kehilangan seorang anak yang dicintainya Namanya orang tua Ya Kalau berpisah dengan anaknya Wah Rasanya sedih Konon lagi Dia gak tau bagaimana keadaan anaknya Kalau dititipan ke pesantren lah Tau kita Kapal pun bisa lihat Ya Kemudian pun Tau kita gimana keadaan anak kita Disana diajari agama Nah ini ceritanya lain Ya Diculik tuh anak Dari genggaman kita Bayangin tuh Kalau anak sampean itu Diculik sama orang Gimana rasa sakit hatinya Sedih dong Nah Begitulah juga yang dirasakan oleh keluarga Oleh ibu dan ayah Dari Zaid bin Harissa Pemirsa yang diramati Allah s.w.t Nah Kira-kira bagaimana kelanjutan ceritanya Ya Karena Ayah dari Zaid bin Harissa Terus mencari Zaid Informasi tentang Zaid Ya Apakah bakalan bertemu Dan bisa Kembali Atau Kembali pulang Dengan Zaid bin Harissa Insya Allah Akan kita ceritakan setelah Cedah berikut ini Terima kasih telah menonton Pemirsa Kita kembali lagi di acara kisah teladan Kita masih menceritakan Sosok sahabat yang mulia Zaid bin Harissa Tadi ceritanya Zaid bin Harissa bersama ibunya Singkat ceritanya Diculik Nah Kemudian Zaid bin Harissa pun dijual Di pasar Dan dijadikan seorang budak Dan dibeli oleh Seorang laki-laki yang bernama Hakim bin Hazam bin Kuwailid Beliau ini adalah keponakan dari Khadijah bin Kuwailid Kemudian nih Pemirsa yang dirahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Setelah dibeli Dengan harga 400 dirham Kemudian pun Zaid bin Harissa Dihadiahkan Ya Kepada Bibinya Yaitu Khadijah bin Kuwailid Kemudian Pemirsa yang dirahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Tak lama berselang pun Khadijah Umul mu'minin Menikah dengan Ya suaminya Yaitu Yang tak lain dan tak bukan Adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan Khadijah Tidak memiliki Apa ya Sebuah hadiah Yang mungkin lebih bagus Untuk suaminya tadi Kecuali Zaid bin Harissa Yang ia miliki Budak yang ia miliki Dihadiahkan Untuk Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita lanjutkan kembali Ceritanya Setelah Ya Setelah Khadijah Menghadiahkan Zaid bin Harissa Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Zaid bin Harissa pun Terus mengikuti Kemana Rasulullah Selalu mengabdikan diri Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan walaupun pada saat itu Ya Muhammad bin Abdullah Sallallahu alaihi wasallam Belum diangkat Sebagai Nabi Dan Rasul Nah Kita lanjut lagi Ceritanya nih Nah Yang namanya tadi Orang tua Kehilangan anak Ya pastinya seti Ya pastinya mencari Kemana pun Bahkan ayahnya Terus berusaha Mencari anaknya Yang hilang tersebut Sejengkal demi sejengkal Dia mencari Anaknya Kesana Kemari Timur Barat Selatan Utara Dia kelilingi Untuk mencari Sang belahan jantungnya Yaitu Anaknya Zaid bin Harissa Ibunya Menanti di rumah Dengan rasa sedih Dan berharap Anaknya bisa pulang Kembali dengan sehat Walafiat Walaupun Dia tidak mendapatkan Sebuah kabar sedikit pun Ayahnya Kem sana Kemari Bahkan melantunkan Syair-syair Yang indah Ya Dengan makna Ya sedang mencari Anaknya Dan berharap Ia bisa Kembali pulang Dengan anaknya Nah Berjalannya waktu nih Pemirsa yang berhamati Allah subhanahu wa ta'ala Ya Jadi terdapat Musim Musim haji Nah ketika pas musim haji Ya Ternyata Ada Apa ya Teman-teman dari satu kampung Dari Harissa Nah Melaksanakan ibadah haji Ketika sedang tawaf Ya Tawaf di Kaabah Dia Melihat ada Seorang Anak laki-laki Yang mirip sekali Dengan Zaid Ya pantas aja Karena Zaid bin Harissa Mengikuti Rasulullah S.A.W. Tinggal di Mekah Makanya Kalau Pas Berangkat haji Jumpa sama si Zaid Itu hal yang wajar Ini pemirsa Akhirnya Pas jumpa Tengok beri Kamu Zaid Zaidnya Anaknya si Harissa Gitu lah kira-kira Iya bener paman Oh Alhamdulillah Bapakmu Nyari-nyari kamu Dari dulu Sampai sekarang Oh udah nanti Biar tak kabari Bapakmu lah Lalu gitu Wah Kemudian setelah Selesai melaksanakan Ibadah haji Orang tadi pun pulang Dan mengabarkan Kabar gembira tersebut Kepada keluarga Harissa Wah Kesenangan Bahagianan Gembira Wah Harissa Anakmu Anakmu sehat Walafiat Aku nampak kemarin Di Mekah Dia masih sehat Alhamdulillah Sekarang ceritanya itu Udah menjadi Mengabdikan diri Menjadi seorang buddha Buddhanya Seorang yang bernama Muhammad bin Abdillah Cari aja sana Kalau kamu Benernya itu Bener Datanglah kamu ke Mekah Wah ayahnya dengan rasa gembira Sangat sangat senang pun Menyiapkan diri Menyiapkan bekal yang banyak Wah Ini anakku ini jadi buddha Di sana Harus aku tebus ini Gimana caranya Apaya itu Anak itu bisa pulang Sama aku nih Bisa Kumpul kembali Menjadi seorang Yang keluarga Yang bener-bener keluarga Lengkap Ibunya pun sangat bergembira Akhirnya Seolah mengumpulkan Beberapa harta Yang cukup banyak Yang dipersiapkan Untuk menebus Anaknya Zaid bin Harissa Akhirnya dia pun pergi Ditemani oleh Ya saudaranya Yaitu Ya Kaab Ya Dengan saudaranya Yang bernama Kaab Akhirnya Ya Harissa Bin Surahil Dan juga Kaab Datang ke Mekah Untuk menjumpai Rasulullah S.A.W Ketika telah Sampai di Mekah Ia langsung mendatangi Rumah Muhammad bin Abdullah Dia ketok pintunya Permisi Itulah kira-kira Apakah ini Rumah Muhammad Bin Abdullah Akhirnya Rasulullah S.A.W Pun muncul Dan keluar Ya benar Ini rumahku Ada apa gerangan Barulah dia bersair-sair Menyanjung-nyanjung Wow Wahai Keturunan Abdul Muttalib Ya Kesungguhnya Kalian ini adalah Orang yang menyambung Stalislaturrahim Yang suka Membantu orang Yang pintunya Selalu terbuka Untuk membantu orang Disini Disanjung-sanjung Kemudian Akhirnya Endingnya Dia katakan Bahwasannya Maka Kembalikanlah Anakku Ke pangkuanku Dan aku akan Tembus Berapapun Keinginanmu Pemirsa Yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika Mendengar Ya Perkataan tersebut Muhammad bin Abdullah Mengatakan Wahai Saudara Siapa Sebenarnya Anak Anda Yang Anda Maksud Anakku Adalah Zaid bin Harissa Oh Zaid bin Harissa Kalau gitu Akanku panggil dia Kau tunggu Saja disini Zaid Datanglah Zaid pun Datang Bermirsa Yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Apakah yang terjadi Hal yang sangat luar biasa Yang tak masuk akal kita Benar-benar terjadi Apakah itu Insya Allah Kita akan ceritakan Setelah Jedak berikutnya Jangan lupa Pak Mirsa Kita kembali lagi Di acara kisah teladan Kita masih menceritakan Sosok sahabat yang mulia Zaid bin Harissa Tadi ceritanya Singkat cerita Ayah Dari Zaid bin Harissa Sudah mengetahui Keberadaan Zaid bin Harissa Putra kesayangannya Akhirnya pun Setelah Perbekalan Telah dipenuhi Ya kira-kira Ini udah bisa lah Ini kayaknya nebus Dari Zaid bin Harissa Ini untuk Kubawa pulang Akhirnya pun Datang dia Bersama saudaranya Ke rumah Muhammad bin Abdullah Kemudian di Pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika sampai di rumah Rasulullah S.A.W Ya kemudian telah Menyanjung-nyanjung Rasulullah Dengan juga Nasab-nasabnya Disanjung Kemudian Ia menginginkan Bahwasannya Agar Rasulullah S.A.W Mau Ya Agar Anaknya ditebus Oleh Ayah Dari Zaid bin Harissa Ketika itu Rasulullah pun Mengatakan Hal yang sangat-sangat Luar biasa Wahai Harissa Wahai saudaraku Tak perlu kau Menebus Anakmu Ya Tak perlu kau Tebus anakmu Yang penting Satu Kalau dia mau Pulang bersamamu Silahkan kau bawa pulang Anakmu Tapi kalau dia Masih mau Tetap tinggal Sama aku Maka kau harus Relakan dia Untuk tinggal Bersamaku Bagaimana Apakah Cocok Kemudian Ayah dari Zaid bin Harissa Pun mengatakan Wah Ini adalah perkara Yang sangat adil Aku menyetujuinya Masya Allah Jadi Kalau si Zaid Tadi memilih Ayahnya Untuk dibawa pulang Maka silahkan Bawa pulang Dengan secara Cuma-cuma Gak perlu Ditebus Gak perlu Dibayarkan Gak perlu Diganti Maharnya Tinggal Bawa pulang Tapi kalau si Zaid Gak mau Dibawa pulang Artinya apa Dia tetap memilih Tinggal bersama Rasulullah Sallallahu Maka Ayahnya harus Mengikhlaskan Ya si Zaid bin Harissa Tetap tinggal Bersama Rasulullah Sallallahu Nah pemirsa Yang dirahmati Allah Singkat cerita Pemirsa Ketika dipanggil Zaid bin Harissa Zaid Datanglah kemari Kata Rasulullah Sallallahu Kemudian Zaid Datang Aku datang Untuk Mengikuti Panggilanmu Wahai Muhammad Sallallahu Sallallahu Ketika itu Rasulullah Belum diangkat Menjadi nabi dan rasul Pemirsa Kemudian Datang Wahai Zaid Apakah kamu mengenal Laki-laki yang ada Berdiri di hadapanmu ini Kata Zaid Memperhatikannya Ya Aku sangat mengenalinya Kemudian Siapa mereka Kata Rasulullah Sallallahu Nah Yang ini Yang ini Ayahku nih Bapakku nih Namanya Harissa Bin Surahil Katanya Nah yang ini Satu lagi Nah ini Kaab Dia adalah pamanku Kata Zaid bin Harissa Oke Kemudian dibilang oleh Rasulullah Sesungguhnya Ayahmu Ingin menjemputmu Untuk Membawamu pulang Ke rumah Bersama mereka Nah Pilihan Aku serahkan padamu Wahai Zaid Kalau kamu berkendak Untuk pulang Bersama Ayahmu Dan pamanmu Silahkan Aku tidak meminta Tembusan sedikitpun Speserpun Kepada ayahmu Tapi kalau kau Masih tetap Mau tinggal bersamaku Maka Pintu rumahku Terbuka lebar Untukmu Kurang lebih Begitulah Makna Yang dikatakan oleh Rasulullah S.A.W Kemudian Hal yang Sangat Sangat Mengecewakan Yang didengar Oleh ayah Dari Zaid bin Harissa Dia mengatakan Wahai ayah Sesungguhnya Aku mencintaimu Tapi Aku lebih memilih Untuk tinggal bersama Muhammad bin Abdullah Aku merasa nyaman Tinggal bersamanya Aku merasa dicintai Tinggal bersamanya Kemudian ayahnya Mengatakan Wahai Zaid Apakah kau lebih memilih Tinggal bersama Muhammad bin Abdullah Menjadi seorang buddha Ketimbang ikut pulang Bersama keluargamu Dan kau bisa tinggal Bebas Tapi Zaid mengatakan Tidak ayah Aku lebih memilih Untuk tinggal bersama Muhammad bin Abdullah Kenapa? Karena rasa cinta yang Rasulullah S.A.W. Berikan kepada Zaid bin Harissa Itu sangat luar biasa Makanya Sejak saat itu Sejak kejadian itu Rasulullah S.A.W. Muhammad bin Abdullah Mengatakan Wahai para penduduk Saksikanlah Mulai hari ini Zaid Aku angkat Menjadi anakku Yang awalnya Pemirsa Namanya Zaid bin Harissa Maka Mulai pada saat itu Orang-orang Memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad Masya Allah Pemirsa yang Rahmatullah S.A.W. Tak lama Ketika Rasulullah S.A.W. Diangkat menjadi Nabi Dan juga Rasul Zaid bin Harissa pun Langsung Mengambil Atau menjemput Seruan Nabi S.A.W. Maka Kalau kita Lihat Dari sejarah Dikatakan Salah satu Orang yang Pertama kali Masuk Islam Maka Disebutkanlah Salah satunya Adalah Zaid bin Harissa Maka Para Penulis Mengatakan Dari kalangan Budha Yang Pertama kali Masuk Islam Adalah Zaid bin Harissa Pemirsa yang Rahmatullah S.A.W. Jadi Kemudian Allah Yang menegur Rasulullah S.A.W. Karena Zaid Ketika itu Sudah dipanggil Dengan Zaid bin Muhammad Allah pun Menegurnya Dengan Menurunkan Al-Quran Dalam Surah Al-Ahzab Ayat yang Kelima Yang artinya Itu Maksudnya Adalah Untuk Membantah Bahwasannya Kita tidak Boleh Merubah Nasab Yang Awalnya Tadi Namanya Muhammad Ataupun Zaid bin Harissa Dirubah menjadi Zaid bin Muhammad Dan Hal tersebut Dilarang oleh Agama kita Dan dikembalikan lagi Zaid bin Muhammad Menjadi Zaid bin Harissa Pemirsa yang Rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Akhirnya pun Zaid Ya Menjadi Salah satu Orang yang Dicintainya Padahal Pemirsa Zaid itu Belum tahu Bahwasannya Nanti Muhammad S.A.W. Bakalan Diangkat Menjadi Nabi Dan Rasul Belum tahu Bagaimana Kisah Perjalanan Rasulullah S.A.W. Apakah Rasulullah Bakalan menjadi Orang yang Besar Yang memimpin Seluruh Umat Komuslimin Ketika itu Atau menjadi Orangnya Muhammad Bin Abdullah Yang biasa Biasa saja Seorang Pedagang Suami Dari Khadijah Belum tahu Tapi Pemirsa Zaid Bin Harisah Lebih memilih Tinggal Bersama Seorang Muhammad Yang biasa Biasa Aja Konon Lagi Ketika Allah Mengangkat Muhammad Bin Abdullah Menjadi Seorang Nabi Sekaligus Rasul Untuk Menyampaikan Risalah Dari Langit Untuk Menuntun Seluruh Manusia Menuju Ke Jalan Tauhid Sangat Luar Biasa Zaid Bin Harisah Terus Mengikuti Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Kegembiraan Kehidupan Yang Dilalui Oleh Zaid Bin Harisah Bersama Rasulullah Sallallahu Sallam Senantiasa Dia rasakan Keindahan Islam Dia langsung Mendengarkan Dari lisannya Nabinya Muhammad Sallallahu Sallam Ia mendapatkan Anugrah Yang sangat Luar biasa Ia mengikuti Muhammad Bin Abdullah Sallallahu Sallam Dia banyak Belajar Islam Kemudian Maka Pantas Ketika Dalam Keadaan Ketika Rasulullah Sudah mulai Memimpin Bangsa-bangsa Arab Ketika itu Maka Mirsa Yang Ramatullah Subhanahu Wa Ta'ala Tak Tak Heran Dan Tak Kita Mendapatkan Hal Yang Luar biasa Kecuali Zaid bin Harissa Menjadikan Seorang Panglima Perang Dalam Sebuah Peperangan Yang menjadi Sejarah Yang sangat Luar biasa Pemirsa Itulah Sedikit Perjalanan Hidup Dari Zaid bin Harissa Bagaimana Prosesnya Dia masuk Islam Dia termasuk Orang Yang awal-awal Menerima Risalah Ataupun Menerima Hidayah Yang Allah Berikan Kepadanya Awal-awal Dia termasuk Sabi kunal Awalun Yang berjuang Di awal-awal Islam Sebelum Berjaya Sampai disini dulu Insya Allah Kita akan ceritakan Kembali Bagaimana Kisah Zaid bin Harissa Di episode Berikutnya Kami tutup Dengan doa Kafar Subhanakallah Mabiham Dika Shadu'ala Ilaha Ilaha Tashjid Walaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh